Wow, kita bisa mendapatkan skin Starlight secara gratis Sobat-Sobat Suriken Hah, bagaimana bang caranya? Caranya adalah... Hello Sobat-Sobat Suriken Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Cara dapatkan skin Starlight Benedetta permanen secara gratis dari event Mobile Legends terbaru 2021 Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar Sobat-Sobat Suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legends Karena di channel Ceng Ceng Gaming selalu mengupdate event-event terbaru di Mobile Legends Cara mendapatkan skin gratis, cara mendapatkan hero gratis Kita akan selalu update-up Sobat-Sobat Suriken ya Makanya jangan lupa subscribe ya Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Kita langsung masuk ke dalam pembahasannya Let's go! Ya, seperti biasa Admin Ceng Ceng Gaming selalu menunjukkan Kapan Admin Ceng Ceng Gaming nge-record Dan kapan Admin Ceng Ceng Gaming Tanggal berapa, jam berapa Seperti itu ya Nah, disini Admin Ceng Ceng Gaming itu merecord pada Jumat 1 Januari 2020 Jam 19.06 Waktu Indonesia Barat ya Disini awal tahun 2021 ya Sobat-Sobat Suriken ya Happy New Year Oke ya Sobat-Sobat Suriken Mantap jiwa, mantap jiwa bosku Oke, kita balik lagi ke bagian Mobile Legends Nah Disini kita bisa mendapatkan Starlight Benedita Staragret Sobat-Sobat Suriken ya Kok bisa berit gitu bang? Caranya gimana bang? Nah, disini kita klik di bagian bosok kiri ini ya Sobat-Sobat Suriken kita klik Nah, disini itu Sobat-Sobat Suriken bisa melihat ya Ini adalah Hadiahnya Benedita ya Kita hadiahnya Benedita itu Terbaru yang pada di update 1 Januari 2020 ya Sobat-Sobat Suriken ya Kita bisa mendapatkannya secara gratis ya Sobat-Sobat Suriken mantap jiwa ini ya Benedita Mantap jiwa, mantap jiwa ya Oke Kita Apa namanya setelah itu Sobat-Sobat Suriken bisa melihat ya Bagaimana lastikinnya ini ya Apakah worth it untuk dibeli atau tidak Dan kita bisa mendapatkannya secara gratis kok Sobat-Sobat Suriken Nah, kalau gratis bang gimana caranya? Oke, kita klik dulu ya Disini Sobat-Sobat Suriken seperti biasa ya Ini harganya kalau Sobat-Sobat Suriken menggunakan diamon atau duit Itu sekitar Kalau Sobat-Sobat Suriken hanya yang Starlight Member Itu hanya setara dengan 365 diamon ya Kalau Sobat-Sobat Suriken membeli Yang Starlight Member Plus Sobat-Sobat Suriken akan membayar sekitar 770 ya Yang belum pernah membeli Karena Admin Cengceng Gaming ini belum pernah membeli Admin Cengceng Gaming bisa mendapatkan Diskonen yang sangat besar Nah, apa sih bang Kalau untungannya Membeli Starlight Member yang Plus dan Member yang biasa Nah, disini Sobat-Sobat Suriken Kalau Sobat-Sobat Suriken Menggunakan Starlight Member Plus Sobat-Sobat Suriken bisa nih Mendapatkan nih Yang Kayak batu ya Batu apa bang? Batu seperti ini Wait Nah, ini namanya ya Namanya Starlight Gem Gunanya untuk apa sih bang? Gunanya Sobat-Sobat Suriken bisa menukarkannya dengan yang ini ya Skinnya Hayabusa disini juga bisa ditukarkan dengan ini ya Sobat-Sobat Suriken Mantap sih Admin Cengceng Gaming sih Bisa mendapatkan Hayabusa ini Hayabusanya hanya bisa dibeli diwat Starlight Gem ini ya Dan kita bisa mendapatkan secara gratis Itu hanya Memerlukan sekitar 385 diamon ya Atau 770 diamon Kita tidak perlu mengeluarkan duit Kita tidak perlu mengeluarkan satu sama sekali Apa nama Diamon Yang hasil kita membeli dengan menggunakan uang Kita hanya menyelesaikan misi aja Misinya apa bang? Nah disini Sobat-Sobat Suriken ya Di bagian event Kita klik Kemudian Tadi ada disini ada beberapa Misi ya Yaitu ini di Buff lagi ya Sobat-Sobat Suriken ya Beberapa hari lalu Atau Tadi 8 lah Kalian lupa ya Disini Itu di nerf ya Di nerf kenapa kok di nerf bang? Ya Di bagian login itu Yang kemarin itu Jadinya small emblem pack ya Sekarang cuma login aja Kita bisa mendapatkan 10 Vanguard coin Kemudian Kita Login Kemudian mainkan pertandingan Klasik rank brawl Kita mendapatkan 20 ya 20 Vanguard coin Dan kita Langsung Kalau kita memenangkan 2 pertandingan Mode ranked Kita akan mendapatkan 30 ya Jadi setiap harinya Kita bisa mendapatkan 60 Vanguard coin Nah disini Vanguard coin admin Yang belum ditukarkan Ada sekitar 447 ya Kita bisa menukarkan Dengan Diamond ya Nah Satu Vanguard coin itu Setara Dengan Satu Diamond Seperti ini Cara menukarkannya Sobat-sobat Suriken Klik bagian plus Kemudian klik Bagian ganti Nah Sebelum kita ganti Sobat-sobat Suriken Bisa melihat ya Kalau sobat-sobat Suriken Membeli Sekitar 500 Diamond Itu perlu Memerlukan Uang sebesar 149 ribu Nah Disitu Kita bisa Menggantinya Dengan Vanguard coin Saja ya Sobat-sobat Suriken Seperti pula Yang 250 Diamond itu Sobat-sobat Suriken Bisa mendapatkannya Sekitar 75 ribu ya Oke Kita klik Ganti Nah Setelah kita klik Ganti Ke bagian Diamondnya Tadi Sobat-sobat Suriken Bisa melihat ya Disini berubah Yang aslinya Tadi Harga rupiah Atau uang Sekarang berubah menjadi Coin Vanguard coin Sobat-sobat Suriken Kita bisa mendapatkannya Secara Apa namanya Kebutuhan aja Untuk membeli Starlight Member itu ya Sobat-sobat Suriken Seperti itu Cukup selesakan misi Sobat-sobat Suriken Siaplah Membeli Dan mengklaim Diamond Sesuai kebutuhan Untuk membeli Skin Starlight Yang sangat murah itu Sobat-sobat Suriken Mantap jiwa Mantap jiwa Mantap jiwa Sobat-sobat Suriken Nah disini Admin Cengceng Gaming Sudah memberitahukan Semua yang ada Event-event disini Sobat-sobat Suriken Eventnya Cuman menyelesaikan ini Kita klaim aja Di bagian login ini Kita klaim ya Sepret Kita klaim lagi Sepret Nah ini Pihak Mobile Legends Lagi ngebug Ngebugnya Gimana bang disini Sobat-sobat Suriken Admin Cengceng Gaming Itu sinyalnya bagus Tapi itu gak bisa Main Kemudian tiba-tiba AFK Wah itu gimana Kemudian pengurangan Poinnya gak masuk akal Sobat-sobat Suriken Poinnya admin Sebelumnya ada 110 Dan kita sekali AFK Itu minusnya sekitar 20 sampai 17 sampai 20 Credit score loh Parah sih Muntun sini ngebugnya Atau gimana sistemnya Wah bahaya sih Kalau kayak gini ya Tolong Muntun Kalau yang dengar ya Silahkan Tolong diperbaiki Ini admin Cengceng Gaming Misalnya gak Gak sengaja Gak sengaja AFK Bukan gak AFK Sinyalnya bagus kok Malah AFK sendiri Temen-temennya bisa melihat Temen-temennya jalan Kita gak bisa Main Dan kita dikurangi Credit score Dianggap AFK Sekitar 17 sampai 20 poin Itu gak masuk akal Pengurangan poinnya ya Sobat-sobat Suriken Seperti itu ya Oke ya disini Admin Cengceng Gaming Udah membahas Semua Untuk mendapatkan Skin ini ya Skin Starlight Dari si Benedetta ini Sobat-sobat Suriken ya Nah bila sobat-sobat Suriken suka Dengan video kali ini ya Tentang pembahasan Cara Dapatkan Skin Starlight Benedetta Permanent Secara gratis Dari event Mobile Legends terbaru 2021 Bila sobat-sobat Suriken suka Silahkan klik tombol like Comment dan subscribe Dan Aktifkan lonceng notifikasinya Agar sobat-sobat Suriken Tidak ketinggalan Update-update terbaru Seputar Mobile Legends Karena di channel-channel gaming ini Selalu meng-update Event-event terbaru Di Mobile Legends Cara mendapatkan skin gratis Cara mendapatkan hero gratis Kita akan selalu update Aja buat sobat-sobat Suriken ya Makanya jangan lupa subscribe ya Oke Dan terima kasih Telah menonton video ini Sampai habis Dan saatnya kita bilang Bye-bye 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 Bye-bye